DAS atau daerah aliran sungai berperan penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat, karena wilayah daratan itulah yang mendukung fungsi sungai sehingga kualitas airnya selalu terjaga dengan baik. Namun, tak dapat dipungkiri laju pertambahan penduduk dengan berbagai problematikanya dapat mengancam kondisi daerah aliran sungai dan kualitas airnya. Untuk itulah diperlukan upaya bersama agar fungsi DAS dapat dipulihkan. Desa Oro-Oro-Ombok, kota batu Jawa Timur yang terletak di hulu sungai Das Berantas merupakan salah satu contoh kawasan lindung yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai. Desa ini begitu penting dalam fungsinya sebagai penopang kota batu di bagian hilirnya. Kesehatan Das harus dijaga dengan pengelolaan secara terpadu. Tak cukup hanya dengan menanam pohon, namun memastikan terbentuknya tutupan vegetasi hutan, terutama pada daerah tangkapan air atau wilayah hulu Das. Karena masyarakat membutuhkan untuk penghijauan, kami sepakat membentuk kelompok tani hutan, Panderman. Harapan kami dan kelompok dan masyarakat untuk meningkatkan kegiatan, baik gerakan atau penanaman, untuk meningkatkan ekonomi ke depan. Demi terwujudnya pemulihan Das, pemerintah meluncurkan program usaha pemulihan sumber daya alam di singkat UPSA. Ini adalah upaya pelestarian sumber daya lahan sekaligus dapat memberikan manfaat sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Kegiatan UPSA ini merupakan kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui WPEDAS HL Berantas Sampean. UPSA di sini lengkap, mulai dari tanaman tekaan kayu dan buah, juga tanaman semusim, kemudian ada saluran pembuangan air dan drop-nya juga, ada saluran tersiernya. Kemudian jawab bantuan lagi ada KTA, yaitu pembuatan dan penahan empat unit, yang dua di dalam area model, yang duanya lagi di bawahnya. Pada prinsipnya, dempot UPSA adalah suatu pemulihan bentang lahan terpadu. Di situ ada aspek pertanian, ada aspek kehutanan, ada juga peternakan, perkebunan, berbagai macam. dikembangkan di satu bentang lahan, dan di situ UPSA ini ada inti, yaitu sekitar 10 hektare, dan ada area dampaknya sekitar 50-100 hektare. Dengan UPSA, masyarakat terlibat langsung dalam upaya pemulihan, sehingga dapat mengembangkan usaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya, selaras dengan pengelolaan das yang baik. Selain itu juga ada kegiatan yang mendorong kelibatan masyarakat dalam memperbaiki lahan kritis dan peningkatan kesejahteraan dalam bentuk pembuatan kebun duduk rakyat atau KBR dan pembagian duduk produktif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Bodo, melalui Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, jajaran penyuluh, dan semua yang berperan dalam mendukung penuh ide kreatif di AMK ini. Pemulihan Das tentunya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Keberhasilan di desa Oro-Oroombo yang termasuk ke dalam subdas berantas hulu berkat sinergi lintas sektor yang baik, dan yang utama adalah pelibatan masyarakat sebagai kunci keberhasilan usaha pemulihan sumber daya alam di desa ini. Kulihkan dan membangun masa depan!